assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas berapa sih tegangan input yang digunakan untuk BMS ini kebetulan yang saya temu misalkan ini kalau tidak ini 4s ini kalian lihat saja nih ada B minus B plus BM artinya 2s kemudian yang ini B1 B2 artinya 3s ini TP 4056 boleh dibilang 1s dan ini kalian perhatikan bila dalam bentuk tegangan 037 11 7,4 artinya 3s Oke kenapa saya buat video ini karena ada yang berkomentar berapa sih tegangan ini kebetulan saya juga punya mesin baterai untuk bor tangan ini 3s kemudian saya ditanya atau dites mungkin berapa tegangan yang digunakan untuk charger BMS 3s lalu saya jawab saya tulis saja jadi tegangan yang digunakan waktu itu saya jawab bila 3s patokannya karena ini lithium jadi tiga dikali antara tegangan 4,2 sampai 5 volt artinya maksimum 5 volt kali 3s sekitar 15 volt kemudian yang ditanyakan charger yang dia punya tegangannya sampai 18 volt sebetulnya tergantung IC nya bro bisa ada tegangan nanti akan saya jelaskan tapi yang saya sedikit protes jangan saya dibilang bohong bila saya beri keterangan seperti ini karena IC nya bermacam-macam sekali lagi saya dalam membuat video tidak ada unsur untuk berbohong kemungkinan saya salah sangat mungkin jadi saya mohon maaf bila salah tapi tidak ada bohong namanya baru jadi kalian tanya saja tapi dengan pertanyaan ini akan saya jelaskan lebih detail oke contohnya ini saja saya sudah siapkan jadi yang menjadi pertanyaan kenapa ini bisa inputnya sampai 18 saya yakin bisa karena tergantung IC di dalamnya saya contohkan saja ini ini kalau tidak salah tegangan 14 volt tidak 15 volt saya contohkan saja pakai sebentar saya siapkan dahulu oke kalian perhatikan saya menggunakan power supply ini saya coba saja menggunakan solokan kemudian akan saya ukur dahulu tegangan baterainya tegangan baterai ini 12,6 12,06 ini sudah berulang kali saya contohkan tapi tidak apa-apa misalkan ini sumber kemudian ini modul karena ini 3s saya gambar 3 saja jadi ini baterainya terbaca tadi terbaca 12,06 kalian perhatikan arus ini arus charger akan mengalir bila tegangan sumber di atas 12,06 artinya dalam mencharger tegangan yang digunakan oke saya langsung saja saya misalkan saja jadi penggunaan tegangan jadi penggunaan besar tegangan baterai pada BMS saya bagi menjadi 3 saja yaitu super super aman atau safe kemudian aman kemudian expert terlihat saya jelaskan saja dahulu jadi saya tulis di sini jadi super aman itu kalian harus menggunakan tegangan input banyaknya S misalkan oke saya tulis saja banyaknya S dikali dengan tegangan cut off ini super aman misalkan 3s misalkan baterai 3s jadi ini banyaknya S3 dikali bila lithium tegangan cut off nya 4,2 ingat contohnya ini lithium untuk lipo beda lagi jadi tegangan cut off nya 4,2 jadi untuk 3s super aman tegangan input sebesar 12,6 ini super aman oke kemudian untuk tegangan aman nya banyaknya S dikali ini khusus lithium bro kalian perhatikan jadi ini minimum 4,2 dan maksimum 5V ini kenapa saya ambil 5V saya hanya berpatokan dan berdasarkan pengalaman nanti akan saya buktikan dengan praktek ini pada TP4056 karena modul ini seperti ini jadi sangat masih aman sekali jadi tegangan input maksimum untuk 3s maksimum bro 3 dikali 5 sama dengan 15V kemudian untuk expert saya sebut saja untuk expert banyaknya S sama dikali tergantung spesifikasi IC yang digunakan maksudnya ini bro jadi tiap-tiap modul BMS itu beda-beda kalian lihat ini BMS saya lupa ini ini BMS karena hanya ada BM artinya BMS 2S kalian lihat BMS 2S menggunakan 1 IC tidak saya sebutkan IC nya artinya ini kalian harus memahami atau melihat spesifikasi dari IC ini jadi ini kalau tidak salah maksimum sekitar 16V paham ya bro jadi yang saya sebut expert sebelum kalian coba bila kalian ingin arus maksimum kalian harus perhatikan spesifikasi dari IC ini ada juga yang yang umum kalian lihat ini BMS 4S ini merupakan IC DW01 bila kita lihat spesifikasinya DW01 tegangan maksimumnya sekitar 5V sesuai dengan sama dengan TP4056 jadi yang saya sebut expert kalian harus memahami IC yang digunakan oke saya contohkan lagi ini juga beda lihat yang bentuknya hampir sama kalian lihat terlihat bro bedanya ini saya juga tidak tahu belum saya lihat tipe IC nya dan ini menggunakan kalau model-model seperti ini pasti menggunakan tipe DW01 sedangkan DW01 tegangan maksimumnya per IC 5V sedangkan ini tergantung dari spesifikasi dari IC ini jadi sama halnya dengan modul charger ini kenapa bisa sampai 18V karena saya yakin IC nya yang di dalam yang digunakan itu modelnya seperti ini tidak menggunakan DW01 jadi bila modul-modul ini menggunakan DW01 kalian harus menggunakan pada patokan aman jadi untuk expert kalian harus benar-benar memperhatikan IC yang digunakan oke akan saya contohkan apa sih efeknya oke seperti yang tadi kita ukur kalian perhatikan tidak saya tulis kalian lihat tegangannya ini 12,06 artinya bila tegangan input 12,6 pasti tidak ada arus yang mengalir kalian perhatikan terlihat 12,7 tidak berapa saya pasang kalian lihat besar arusnya kalian lihat efeknya bila tegangan di bawah tegangan baterai tentunya tidak akan bisa mencarger oke kemudian akan saya naikkan pada tegangan berapa contoh ini baru bisa mulai mencarger kalian perhatikan saya naikkan secara perlahan kalian lihat pada saat 12,37 besar arus 30 mAh oke kemudian kalian lihat saya besarkan tegangannya sampai 12,5 kalian lihat tegangan bedanya sekitar 0,2 volt besar arus sudah 10 kali lipatnya paham ya bro perbedaannya oke kemudian ini saya contohkan karena saya belum lihat dalamnya dan ini sudah saya cek tegangan maksimum charger saya 13,8 saya coba saja kebedaannya saya coba di 13 dahulu arus sudah 1 ampere jadi tegangan input itu sangat mempengaruhi terhadap besarnya arus charger tentunya bila kita menggunakan tegangan lebih besar lagi kalian perhatikan ini saya naikkan sampai 13,5 sudah melebihi 1 ampere jadi bila kalian memahami modul yang kalian gunakan kalian bisa menggunakan tegangan maksimum ingat kalian harus memperhatikan IC yang digunakan paham ya bro tapi saran saya bila kalian tidak mau pusing menentukan spesifikasi IC yang digunakan maka kalian menggunakan di mode aman saja jadi tegangan input untuk modul BMS banyaknya S minimum dikali 4,2 maksimum dikali 5 ini aman bro jadi untuk tipe IC apa saja aman oke saya hanya membicarakan tegangan input saja untuk yang lainnya mungkin di video berikutnya jadi saya satu persatu saja agar saya tidak dibilang tukang obat terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati